Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama channel youtube saya Jambi Best Official Saya kembali lagi datang Kesini Di bulan September tanggal 10, 2 minggu yang lalu Saya sudah pernah Mendenplotkan Dicoba tesimoni Pupuk organik ekoperming Kepada tanaman-tanaman bibit sawit Yang rusak 2 minggu yang lalu semua tanaman ini sudah Saya kocorin dengan buku organik ekoperming Alhamdulillah Ini hasilnya sudah mulai nampak Bibit-bibitnya sudah mulai ada yang menghijau Dan muncul tunas-tunas baru Seperti gini Yang kemarin 2 minggu yang lalu Tunas ini belum ada muncul Alhamdulillah ini sawitnya Keadaannya rusak parah bibit sawitnya Ini saya pindahkan Dari dalam tanaman sana Saya pindahkan kemari Sengaja Akan saya rawat Akan saya klinik Akan saya terapikan Menggunakan pupuk organik ekoperming Dari PT. Test Eko Racing Hari ini saya puyukan kembali Di tanggal 10 September ini Saya akan Pemupukan Di minggu Yang 2 minggu rotasinya Setelah pemupukan pertama kemarin 2 minggu Pas hari ini tepatnya di 2 minggu Kembali saya datang lagi ke sini Akan saya Dempotkan kembali Tanaman sawitnya Di sini hasilnya sudah mulai nampak Karena 2 minggu yang lalu Semuanya Sudah pada mau rusak Atau sudah pada mau mati Sama bibit-bibitnya ini Sekarang ini sudah mulai nampak Yang ini kemarin 2 minggu yang lalu Belum ada tunas hijaunya Sekarang sudah mulai nampak Ada tunas hijaunya Tunas hijaunya sudah mulai muncul Luar biasa pupuk organik ekoperming Menjaga sawit yang sudah rusak Bibit-bibit sawit yang rusak Bisa Hidup ke rumah kembali Atau sehat kembali Jadi para mitra tani seluruh Indonesia Yang punya permasalahan Bibit-bibit sawit seperti ini Yang sudah mau mati Atau yang sudah rusak Jangan dibuangkan dulu Boleh Kita rawat dengan menggunakan Pupuk organik ekoperming Dari PT.B Seko Racing Nah ini sebentar lagi Akan saya pupukkan Ini kan abyangnya Baru saya kasih air kelapa Jadi harus saya diamkan dulu Atau saya kocokkan dulu Selama 15 menit Nanti baru saya lakukan Kembali pemupukan Di Hari ke-15 Atau 2 minggu setelah Pemupukan pertamanya Ini masih posisi yang sama Yaitu Di desa Di pal RT 17 Desa Sungai Gelam Kejabatan Sungai Gelam Kabupaten Muarujambi Ini sudah mulai nampak Ada bitunas-tunas baru Sudah mulai muncul Tuh semua sudah mulai ada Tunas-tunas barunya Yang kemarin daun-daunnya Sudah pada mau mati Alhamdulillah Sudah 2 minggu yang lalu Saya demplot Sekarang hasilnya Seperti ini Ini akan saya demplotkan kembali Sampai saya menunggu Pupuk organik ekoparmingnya Mikroba-mikroba Yang ada di dalam Pupuk organik ekoparming ini Adalah Dia hidup Jadi unsur-unsur yang ada Di dalam ini Makanya pupuk ini Bisa juga dikatakan Pupuk bioaktifator Jadi dia mengaktifkan Unsur-unsur hara Yang ada di dalam tanah Itu nanti Ketemu dengan pupuk ini Maka mereka akan menyakitkan Dan akan bekerjasama Untuk memberikan Perawatan Dan menyugurkan Tanaman itu sendiri Nanti saya Video-kan lagi Nanti Saya Waktu pemberian Pemupukannya Sekarang sudah jam Setengah 9 Nah sebenarnya Pemupukan organik ekoparming ini Kita lakukan dari Sehari-hari Pagi hari Jangan sampai Setengah hari Atau lewat dari jam 10 ke atas Tidak bisa lagi Kita lakukan Karena takutnya Kurang maksimal Kerjanya Atau memupukannya Di sehari Boleh Tempatnya Di jam 4 sore Sampai ke jam 6 sore Oke Ikuti channel youtube saya Terus Setelah channel youtube ini Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Channel youtube saya Terus bagikan Biar saya tetap bisa Updatekan Kesenambungan Perawatan Dari tanaman Bibit-bibit sawit Yang rusak Atau Tanaman-tanaman Yang lain Sekian dulu Dari saya Salam Sinergi Eko farming Lahan subur Botani Makmur PT Best Goberkah Noriba Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh